Nama abang Yahya, nama saya Mahani, nama anak kita Yamaha, teh Itu nama Jopun, bukan nama Islam itu dong Maznah Daud, Mazda budak itu Ya Allah, Mazda, ya Allah Nama kakak, bagi nama yang baik-baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atau jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu Bahagia dunia akhirat, selamat datang di Cak Mujib TV guys Kali ini kita akan reaksi sebuah video yaitu Ustaz Syamsul Debar, dan kita akan mengaji bersama ya guys ya Ramai orang tua dekat Club Dangdut, oh my god Oke, sampai lama-lama langsung saja guys, kita upload videonya, let's go So, tinggi ini, Cak Mujib ini, jalan depan ini Tak ada, tak ada Sekolah pun tak ada mungkin Tak ada kemudahan macam mana, apa yang ada hari ini, tak ada Hari ini senang, mesin ATM pun ada banyak Tokan-takan keluar, tokan-takan keluar Paling tidak, keluar risik, duit dia tak ada Kan, duit habis Tapi, keadaan jauh lebih senang berbanding lagi Itu sebab saya, saya nampak benda yang perlu ada pada anak-anak kita adalah syukur Tetapi, dalam nak bersyukur ni Nak ajar anak kita syukur, anak kita kena ada ilmu Betul Dan bila bagi ilmu pada anak-anak kita, kadang-kadang kita terlupa Sayangkan anak, bukan maknanya bagi segala-galanya ke anak-anak kita Kita kena ingat, bukan semua kita nak bagi ke anak-anak kita Itu saya kata tadi, bila kita bagi ubat terlebih Dia jadi overdose, dia ada kesan lain Kesan sampingan lain, dia jadi Piyong Mana Terlebih naubik kau Di palu, tiang elektrik tu Lah, apa kena kau Lawa, budak tu, tu tiang tu Tanya lah, tuan kita ni kan Tuan polis kita ni Tuan, apa nama tadi? Apa nama tuan tadi ni? Tuan Mat Nahai Tanya dia Dia pernah terlibat operasi-operasi Tangkap orang ke club malam ke apa semua kan Iya Yang tangkap-tangkap yang tu, tua tu Masa saya kerja jadi pengarah nundang main Main-main, nampak macam ni ni Pengarah nundang main I'm a qualified lawyer you know Saya pernah jadi pengarah nundang dulu Saya terlibat dengan operasi Pilih club-club malam, club-club dandut ma'pili Club-club dandut ni Yang main tu tu Lepas tu Dia punya bingan tu kan Dia punya kuik Bunyi muzik tu Tak boleh bercakap Bojoget Tak rangah tau Yang pakcik tu Bojoget-bojoget Sampai satu tahap Dia polok speaker tu Kita tak tahan bunyi ni Dia boleh polok speaker Bayang tu? Sebab tahap pil yang ditolak tu Orang suateng sebut Ekstasy Pil khayal, pil kudur Macam-macam pil Dia ada jenis-jenis dadah ni Dia banyak Ha tu lain kali kena panggil Tuan Mat Naha Explain lah Apa jenis pil yang ada Nyamin tolan Panadol ke Eh tak kan Dia makan langsung tak tidur Tiga hari Keduh Ha Yang seorang tu nak makan Yang jenis pil ni Dah korang Mengok bini Pagi-potang malam Pagi-potang malam Bumur dah 70 tahun Mampuiz kan Tuan-tuan Tuan-tuan datang nak selera Eh Contoh lah kan Iya Berkata ni Macam-macam jenis Ada tu Ada tu yang makan pil ni Dia jenis Dia jadi kuat Bertanaga Ada jenis tu lah Kalau makan Lapar Ada Dia macam-macam jenis Pil ni Yang bawa pada luar negara Itu sebab eh Anak-anak kita ni Kena Diberikan ilmu Diberikan ilmu Kemudian Di samping bagi ilmu ni Kita kena ingat Bukan semua bondo Kita boleh bagi Kat dia Ustaz tegaskan sekali lagi Itu sebabnya Saidina Umar Saidina Umar Pernah didatangi oleh Seorang Bapa Dia bawa anak-anak Wahai Umar Kau tolong nasihatkan Anak aku Anak aku ni Darhaka Anak aku ni Darhaka Ni saya terjemah lah Tak macam tu Buat ada Polak cakap Macam suating Bunyi tu Anak aku ni Darhaka Wahai Umar Kau tolong nasihatkan dia Apa kata Umar Saidina Umar kata Jangan kau buat macam ni Jangan kau darhaka Nanti kau masuk dalam Darhaka Nantijah Darhaka Semuanya berdosa besar Lebih kurang macam tu lah Kemudian anak ni bersuara Wahai Umar Aku ingin bertanya Apakah dalam semua keadaan Hanya anak sahaja Darhaka pada seorang bapa Apakah seorang bapa Tidak boleh darhaka pada anaknya Soalan tu keluar Maka apa jawab Umar Ada tiga keadaan Yang mana seorang bapa Dianggap darhaka Kepada anak-anak Apa keadaan Pertama Kegagalan Seorang bapa Memberikan nama yang baik Untuk anaknya Bapa itu darhaka Bagi nama anak Yang baik-baik Kalau rasa-rasa Tak roti Pergi jumpa Imam Imam Boleh tolong tak Imam Tolong apa Yang anak saya nak bagi nama Imam ada tak cadangan nama Yang elok Orang marin-marin Kan orang dulu-dulu Kan orang ma Bagi nama Ikut sompek Rodop Yang seorang tu Tupang Sanjut Itu yang seorang tu Kulub Tak memang nama Itu memang orang dulu-dulu Bagi Tapi mana kadang-kadang Cari nama yang ada Ruh untuk anak Nama yang baik-baik Nabi ajar kita apa Nabi ajar Kita disunatkan Lahir je anak Buat apa Tahnik Bolah bibir Bolah bibir Ni bukan pakai pisau Sumbeng muda tu kan Tapi yang disuruh Bolah bibir ni Maknanya lalukan dengan Bagi dia rasa Kemanisan apa Sunnah dia Buah apa Buah tamah Cari imam Yang tak mokok Imam Bikurang Yang Mana pun Bukan imam sini lah Topik lain Dia sementara tunggu Budak tu siap Canya Dah ready Dah tu Baik ni Buah tamah tu Bismillahirrahmanirrahim Di kumam-kumam Mekurma tu Bercampur dengan Wokok tu ni Allah Lepas tu Dia tunyuh Lelangin budak tu Bukau pun Muka budak ni Bundak tu pun tahu Ni Daniel ni Tahu dia budak tu Ha 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 Ayo Rasul gudang garam Dia Ha 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 Iyo cari Yang elok-elok Dan bila nak bagi ni Bila nak buat Tahnik Lahir-lahir anak Buat Tahnik Hari pertama Hari kedua Copek-copek Jangan lambat-lambat Itu yang saya ciamah Kek lulangan tu Ada seorang ni Semua penciamah datang Semua mana-mana penciamah lah Datang Kek surau kampung tu Semua dia suruh Tahnik anak Dah berdiri budak tu Dia tolong Tahnik anak Lah Misalnya kau Datang pula Nanggung sikit Lah Tahnik Tahnik Itu bangkuh Tahnik lah Ilah-ilallah Baby tu Tahnik Kemudian Kita disunatkan Kita disunatkan Bagi nama yang baik-baik Kita disunatkan Kekahkan anak Pada hari yang ketujuh Itu sunat Abah pun tak tahu Mana ada duit Nak kenuri kekah Siapa suruh bed kenuri Orang suruh kekah Kambing mahal Kalau tak mampu Tak payah buat Itu sunat Kalau mampu Tapi dah basah Sikit buat lah Tak payah mampu lagi Atau time korban Besok buat Waktu korban tu Ambil satu bahagian Tapi satu bahagian tu Niatkan nak buat kekah Boleh Tak salah Sebab masa tu Ramai orang baru-baru Abut lah kan Korban YBIM Kan Easy korban Macam-macam Yang ke luar negara tu Yang murah-murah tu Masuk je Buat kekah tu Kemudahan Disunatkan kekah Kalau tak Kalau kita tak mampu Baik kenuri tak apa Kita mampu Sekor kambing Atau dua ekor kambing Tengok anak perempuan Anak lelaki kan Kita masakkan Kalau tak mampu Tak pandai Bagi dia keknya Yang biasa masak ni Bagi dia kambing tu Minta tolong Dia usahakan Dah siap Dah lapar Apa semua Dia masak Disunatkan Masak manis Jangan padeh-padeh Masak manis-manis Yang sedang elok Biar semua orang Beli makan Kemudian hadiah Saudakahkan deket Semua jiran-jiran Orang kampung Beri Itu kekah lah tu Ya Faham tak Apa eh Itu hari ketujuh Bagi namu Yang baik-baik Jangan main Saudap Ya namu Kita ambil namu Kadang-kadang Namu anak jin Bagi Nengok drama Saudap Nak nama orang tu Letak Balkis Namu jin Kistina Namu jin Zakwan Namu jin Dah mulu Anak gitu lah Itu sebab Budak tu meragam Masa baby Merin Nah Jangan cakap orang Anak saya pun sama Ada seorang Namu macam tu Tapi tak apalah Bagi nama yang baik-baik Itu sebab Bila kita panggil Anak kita Kadang-kadang kita panggil Nama-nama jadi Alang Hatih Kata kan Sobot nama dia Dengan jin-jin Togak Ini ilmu Orang kena tahu Hari ketujuh Bagi nama yang baik-baik Bang kita Combine lah Nama kita Bang Nama abang Yahya Nama Semahani Nama anak kita Yamaha Itu nama Itu nama jawab pun Bukan nama Islam Itu dah Maznah Daud Maznah Budak tu Ya Allah Ya Allah Bagi nama Bagi nama yang baik-baik Bagi nama yang baik-baik Pertama Bagi nama dia Kalau orang datang Nengok baby tu Cakap Siapa nama anak ni Panggil baby lah Belum tahu lagi Hari ketujuh Sok tahulah Walaupun dah Ada terbayang ni Nama apa Nak bagi Saya pun Whatsapp lah Kek sahabat baik Saya Merangkap Abang angkat saya Yang ustaz Ustaz Haji Norazami Alias Bekas Timbalan Mufti Negeri Sembilan Sekarang Imam Bosar Masjid Putrajaya Ustaz Nama mana yang elok Ustaz Ada nama ni Nama ni Nama ni Ustaz rasa okey tak Lotak nama ni Alung Dia panggil saya Alung ni Lotak nama ni Nia maksudnya Canya-canya Ni okey Kadang-kadang Ada satu nama tu lah Nama tu dalam Kita ramah Beli buku Nama-nama baik Dalam Islam Betul ada nama tu Baik Seperti itu Saya bagilah Dia cakap apa Lung Nama ni okey Lung Maksudnya memang Yang bijaksana Saya tak nak sebutkan Ada yang terkasuhkan Nama tu Biasa kita letak Di Indonesia pun Banyak letak nama tu Jadi Bila sabut Dia kata Dulu zaman Nabi Ada orang sahabat Nama macam ni lah Pemalih Ya Rabbi Jadi jangan kau letak Nama tu lul Oh ya kau Kita letak Macam Kita tanya Dia tahu Sirah Dia tahu Bukan saya bukan pandai Semua Kau nak tanya orang lain juga Dia cadang-cadang Akhirnya Nilah nama ni Orang rumah Saya pun tak tahu dah Nama apa Nama apa Nanti lu Sabah Hari ketujuh Pada hari Jabatan Penaftaran Saya seekor orang Hantar Kemudian saya umum Nama anak kita Sobut nama ni Tengoklah Bagi nama yang baik-baik Itu pertama Tak bagi nama baik Dah aku Kedua Kegagalan Seorang ayah Menyediakan ibu Yang baik Untuk anaknya Bapak tu dah aku Seorang ayah Yang gagal Mendidik isteri Supaya isteri tu Jadi baik Gagal Memberi didikan agama Pada isteri Suami tu Menjadi ayah Dara aku Kalau rasa-rasa Tak mampu Nak mendidik Anak Biarlah Isteri bantu Kita didik Dan kalau tak Mampu nak didik Isteri Usah dihalang Isteri Untuk belajar ilmu agama Di masjid Dan juga di surau Itu sebab Kalau ada kuliah duha Abang nak pergi kuliah duha Tak ya Duk rumah Tak Biar abang Biar abang ajar kau Tak apa Bini Baca Beteha Abang berterabur Dan bini juga Tak belajar Seorang suami Bertanggungjawab Untuk mendidik Itu sebabnya Wajib seorang suami Memberi Nafakah Kepada Isterinya Dan anak-anaknya Zahir dan batin Bila bagi Nafkah zahir dan batin Yang batin Tak semestinya Cerita teh katil Yang zahir Makanan Pakaian Tampek tinggal Dan kasih sayang Itu korna bagi Tetapi batin Bukan hanya Yang gitu-gitu Bukan hanya Yang ke teh katil Yang tengah malam itu Bukan Merayap Mula Dia mencari zat Tengah-tengah malam itu Bukan itu Bukan hanya itu Tetapi termasuklah Nafkah batin ini Memberi Didikan agama Itu korna faham Ini yang kena beritahu Hari ini Korna faham Jadi makna kata Didik isteri kita Dan yang ketiga Seorang bapak Dia anggap derhaka Disebabkan Kegagalannya Mendidik anaknya Dengan ilmu Al-Quran Sebab Zaman Sadina Umar Zaman Nabi dulu Silibus ilmu Adalah Al-Quran Tetapi Hari ini Dah diajar oleh Nabi Man Aradat dunia Siapa yang nakkan dunia Dengan ilmu Siapa nakkan akhirat Dengan ilmu Maknanya ilmu Perlu dididik Diterapkan pada Anak-anak kita Tidak hanya dengan Ilmu Al-Quran Tapi pelbagai ilmu Termasuklah ilmu Belajar di sekolah Maknanya Anak-anak kita Wajib Mendapat didikan Di sekolah Jangan main-main Kau tak nak pergi sekolah Ikut Abah kau Kau tak nak pergi sekolah Bangangnya kau ni Tak nak kau ikut Abah Nanti kau pun Kau ikut Abah kau Ngonjolkan tanah ni Ada hasil Ada beda Ada kau duduk Di sekolah tu Bodosok Abah Kalau anak ni Hidup susah besok Menyalahkan Abah Sebab tak bagi didikan Maka Abah Duduk aku Itu sebab Ilmu ini Mustahha Kau nak belajar Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Mohamad Ada selesai videonya Dan itulah tadi ya guys Kelaka betul Tapi makna yang tersirat Di dalam ceramah ini Nasihat untuk kita semua Bukan hanya Anak durhaka kepada orang tua Tapi orang tua juga Durhaka kepada anak Apabila memberikan nama yang tak baik Tidak mendidih istri Dengan baik Sebab istri itu Yang mendidih anak Kalau istri baik Maka insya Allah Anak kita akan menjadi baik Dan yang terakhir adalah Mendidih anak itu Dengan apa nama itu Agama Dengan Al-Quran Ilmu Al-Quran Macam itu Jadi nama itu penting Lepas itu Mendidih istri kita Supaya anak-anak Mengajar anak-anak kita Dan yang terakhir adalah Apabila orang tua Tak mendidih anaknya Maksudnya Kalau kita tak mampu Pasrahkan kepada sekolah Dan lain sebagainya Wallahu alam Masya Allah Jazakumullah Ustaz Syamsul Semoga bermanfaat Untuk kita semua Dan kawan-kawan sekalian Jangan lupakan Like, Share, Share, Share dan Subscribe Buat channel Ustaz Samsul Debat Support terus Ustaz Samsul Debat Sampai ke 1 juta subscriber Insya Allah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah katamu Dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!